Intro Karena aksinya yang sudah sangat meresahkan warga, petugas polisian Polres Tanah Karo menggelar patroli balap liar. Dari hasil patroli ini, petugas berhasil mengamankan puluhan unit sepeda motor yang tak dilengkapi dengan kelengkapan surat-surat berkendara. Puluhan kendaraan roda 2 yang terjaring patroli ini sebagian besar diamankan karena tak memiliki kelengkapan surat kendaraan ataupun ditinggal oleh sang pemilik karena ketakutan ketika melihat petugas datang. Pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya dengan catatan membawa kelengkapan dokumen surat-surat kendaraannya. Kita perseleris tentang penertiban balap liar yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 bahwa kegiatan tersebut sangat-sangat merasakan masyarakat apalagi itu jam-jam istirahat. Sehingga kita memerintakan tim untuk melakukan hunting ataupun penangkapan terhadap penyelitian terhadap sebenar motor sebanyak 27 unit. Dan ke depannya juga tetap melakukan tindakan tersebut. Ya kemudian nantinya ke depannya 29 unit kendaraan ini apabila mau diambil, seperti apa ini? Yang pertama harus melengkapi syarat administrasi, STNK dan BPKB. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!